Tatmo Chow Su Jili 17. Karena dia melancarkan serangan dengan kera yang menyimpang ke samping dulu, dengan demikian waktu Tatmo Chow Su hendak menyingkir ke samping, di tempat itu telah menanti tenaga yang kuat sekali dari luekang buboksan. Dan tenaga luekang itu telah menghambat gerakan Tatmo Chow Su. Namun sebagai seorang pendekta yang memiliki kepandayan sangat tinggi, dia cuma heran sejenak, tetapi cepat sekali dia bisa menguasai keadaan. Cepat luar biasa Tatmo Chow Su telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melambung ke tengah udara, dan dia telah menggerakkan kedua tangannya, tangan yang kiri akan mencengkeram kepala dari buboksan, sedangkan tangan kanannya telah menyambar akan menghantem patah tulang pria pedi pundak buboksan. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang saling susul dan tangguh sekali, memaksa lawannya harus menarik pulang tenaga serangannya dulu. Si gadis Cilik Shipai telah meloncat mundur, untuk menyaksikan jalannya pertempuran kedua orang yang memiliki kepandayan sama hebat itu. Sedangkan Jie Lyong Kim Hye yang seorang itu, berdiri terpisah belasan tombak dari gelanggang. Berulang kali matanya melirik kepada si Nona Cilik Shipai itu dengan sinar matu mengandung kebencian. Tetapi si Nona tidak memperdulikannya, karena gadis Cilik itu tengah asik mengawasi jalannya pertempuran yang tengah terjadi antara Tatmo Chow Su dengan buboksan. Angin serangan dari kedua orang yang tengah bertempur itu telah berseliwiran dengan kuat sekali, sehingga debu di tepi telaga itu telah beterbangan. Yang lebih luar biasa adalah batu kerikil kecil yang berada di gelanggang pertempuran tersebut, telah ikut berpentalan ke sana kemari, karena kuatnya angin serangan yang bergulung dari kedua orang yang tengah bertanding itu. Jurus demi jurus telah berlalu cepat sekali dan tanpa terasa telah 20 jurus lebih. Dan dalam waktu seperti itu, buboksan juga rupanya heran pula, karena tidak biasanya dia menemui tandingan yang demikian tangguh seperti Tatmo Chow Su. Biasanya tidak lebih dari belasan jurus tidak akan berhasil merubuhkan lawannya. Di dalam rimba persilatan buboksan yang bergelar Kim Leongsan tersebut merupakan seorang tokoh persilatan yang memiliki nama sangat terkenal dan dia merupakan datuk yang disegani oleh jago aliran hitam maupun putih. Seperti halnya kedua orang keponakannya, Jiel Yong Kim Hei, telah bisa memiliki nama yang harum di dalam rimba persilatan, terlebih lagi dia yang memang memiliki kepandaian beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kedua keponakannya itu. Dengan demikian, terlihat buboksan semakin lama jadi semakin bersungguh dalam memusatkan seluruh kekuatan sinkang yang dimilikinya. Jurus demi jurus, tenaga yang luncur dari telapak tangannya mengiringi pukulan-pukulan yang dilakukannya semakin kuat. Sedangkan Tatmo Chow Su juga telah berulang kali harus mengerahkan tenaga dalamnya, guna menghadapi tenaga desakan lawannya itu. Setelah lewat sepuluh jurus lagi, akhirnya Tatmo Chow Su sudah berhasil memperoleh kesempatan untuk menerobos kelemahan dari lawannya. Ia telah melancarkan serangan yang beruntun ke arah dada dari buboksan, karena justru bagian tengah dari lawannya ini, yaitu bagian dadanya, merupakan bagian yang lowong. Melihat kelemahannya menjadi sasaran dari serangan lawannya, justru buboksan bukannya menjadi kaget, malah telah memperdengarkan suara tertawa dingin. Dia telah berkata dengan suara mengejek, HMM, sekarang kita memang menemui tandingan yang setimpal, sungguh mengembirakan dan di waktu itu buboksan telah menjejakan kaki kanannya, tubuhnya melambung ke tengah udara, memarengi dengan mana kaki kirinya telah melayang menendang ke arah pinggang Tatmo Chow Su. Tatmo Chow Su berkelit ke kanan, dan dia mengulurkan tangan kanannya, dengan gerakan yang cepat dia berusaha mencekal matuk kaki dari lawannya. Kira yang dilakukan oleh Tatmo Chow Su bukan cekalan biasa, karena jika dia berhasil mencekal matuk kaki dari lawannya tersebut, tentu buboksan akan menderita hebat sekali di mana tulang matuk kakinya itu akan remuk, karena jari jemari tangan dari Tatmo Chow Su sudah dialiri kekuatan Sinkang yang menjadikan jarinya lebih keras dan kuat dari jepit besi. Tetapi buboksan juga bukan orang yang lemah, melihat pendangannya tidak akan memberikan hasil, dia telah menarik pulang kakinya, dia sama sekali tidak mau membiarkan kakinya itu kena dicengkeram oleh tangan Tatmo Chow Su. Begitulah, mereka telah saling hantam dan mencengkeram berulang kali, tetapi keduanya memang memiliki kepandayan yang sama tinggi, sehingga mereka jadi tidak ada yang terdesak. Namun pertandingan kedua orang ini akhirnya mencapai tingkat yang lebih serius lagi, di mana keduanya tidak melompat-lompat seperti semula, mereka berdua saling berdiam diri di tempat masing-masing, hanya kedua tangan mereka saja yang bergerak-gerak. Kera bertempur mereka ini mengandalkan kekuatan Sinkang yang dasyat untuk merubuhkan lawannya masing-masing. Tetapi Tatmo Chow Su yang melihat Bubok San memang benar-benar tangguh, sudah tidak mau membuang waktu lagi, dia mengeluarkan suara bentakan nyaring, dan di waktu itulah dia memusatkan tenaga sejati andalannya, di mana telapak tangannya seketika mengeluarkan uap dan juga telapak tangannya berubah menjadi merah, dia telah mengeluarkan suara bentakan pula tangan kirinya menyentil ke arah metu dari Bubok San, di saat lawan ini berkelit, telapak tangan kanannya telah bergerak. Wutangin serangan itu berkesiuran kuat sekali dan di saat itulah tampak tubuh Bubok San telah terhuyung dengan muka yang berubah pucat dan belum lagi dia bisa memperbaiki kuda-kuda kedua kakinya, di saat itu Tatmo Chow Su telah menggerakkan sekali lagi tangan kanannya, dari mana meluncur kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya dan dengan memperdengarkan suara buk yang nyaring sekali telapak tangannya itu telah singgah di dada lawannya. Bubok San terhuyung mundur berulang kali sampai satu tombak lebih. Mukanya juga pucat pias dan ketika dia membuka mulutnya, Wah ah, Wan ah ah dua kali Bubok San telah memuntahkan darah segar, wajahnya juga jadi pucat pias, tubuhnya gemetaran. Muka dari Jialiong Kim Ho juga telah berubah pucat melihat paman gurunya terluka berat seperti itu, cepat sekali mereka melompat mendekati, dan bertanya dengan suara mengandung kekhawatiran. Su Siok, katanya, apakah keadaanmu tidak terlalu parah? Bubok San menggeleng perlahan, kemudian dan menyusut bibirnya yang dilumuri oleh darah, dia lalu bersenyum pahit kepada Tatmo Chow Su. Sungguh mengembirakan sekali bahwa kali ini aku bisa bertemu dengan lawan yang benar-benar tangguh walaupun Kali ini aku harus rubuh di tangan Tai Su, tetapi aku puas. Tatmo Chow Su merangkapkan serasang tangannya, dia telah memberi hormat, dengan muka memperlihatkan perasaan menyesal dia berkata, sesungguhnya aku tidak bermaksud menurunkan tangan begitu keras kepadamu, cuwon bu namun. Kenyataannya tadi aku terpaksa, maafkan Xiao Cheng. Maafkan Xiao Cheng. Setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su merogoh jubahnya, dia mengeluarkan sebuah botol kecil, di dalamnya tampak belasan pil yang berwarna merah darah. Pendeta dari India tersebut telah mengeluarkan dua butir, dan telah diangsurkannya kepada Bubok San. Jika memang engkau tidak keberatan untuk menerimanya, silahkan cuwon menelan pil ini untuk memulihkan kesehatan. Tanda seru kata Tatmo Chow Su. Sekarang tuwon menelan yang sebutir, dan malam nanti tuwon menelannya sebutir lagi. Bubok San telah melihat bahwa Tatmo Chow Su merupakan seorang pendeta yang memiliki kepandayan luar biasa, dan tadi dia telah bertempur puluhan jurus, dengan demikian dia memperoleh kenyataan, bahwa kepandayan Tatmo Chow Su beberapa tingkat di atasnya. Jika tadi Tatmo Chow Su menghendaki jiwanya, sama mudahnya buat si pendeta, seperti pendeta itu membalikan telapak tangannya sendiri. Namun kenyataannya Tatmo Chow Su tidak melakukan hal itu dia hanya menurunkan tangan ringan yang cuma melukainya saja. Maka dia tidak bercuriga menerima pil pemberian pendeta tersebut, dia telah menyambutinya dan menelannya yang sebutir, sedangkan yang sebutir lagi dia simpan di saku jubahnya. Lalu dia memberi hormat, sambil katanya, sungguh membuat aku kagum memperoleh kesempatan untuk menyaksikan kepandayan Taisu yang demikian mengagumkan. Walaupun sekarang aku harus menutup mata, aku akan mati dengan hati yang puas. Siacu terlalu memuji kata Tatmo Chow Su. Setelah berkata begitu, Bu Bok San mengajak Jialiong Kim Hai untuk berlalu. Si Nona Pai telah tertawa-tawa menghampiri Tatmo Chow Su, sambil katanya, hebat sekali kepandayan Taisu. Hebat sekali kepandayan Taisu. Maukah Taisu mengajari aku? Satu dua jurus kepandayan Taisu itu agar aku bisa menghajar. Penjahat-penjahat tengik nantinya Tatmo Chow Su bersenyum. Jika didengar tadi dari perkataan Jialiong Kim Hai, kedua orang tuamu merupakan jago-jago yang sangat ternama sekali, mereka tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tidak berani Sia Waceng berlaku lancang begitu menurunkan ilmu kepadamu, Nona. Baiklah, kata Nona Pai itu. Jika memang Taisu tidak mau menurunkan ilmumu, maukah jika Taisu memberikan petunjuk kepadaku, tentang kesalahan-kesalahan dari ilmu yang kumiliki? Tanda tanya. Dan tanpa menantikan jawaban dari Tatmo Chow Su, si gadis yang periang ini telah mulai bersilat. Sepasang tangannya yang kecil mungil itu telah digerak-gerakan dengan cepat dan tubuhnya bergerak gesit sekali. Dia membawakan ilmu silat dari aliran selatan, di mana dia bersilat dengan bersemangat sekali. Tatmo Chow Su mengawasi si gadis cilik yang tengah bersilat itu dengan bersenyum, sampai akhirnya waktu si gadis telah menyelesaikan gerakannya itu, dan berdiri di hadapannya, pendeta dari India ini telah berkata sabar, kau kurang latihan, Nona ilmu silat yang kau miliki itu sesungguhnya merupakan. Ilmu yang sangat tinggi sekali, setiap jurus memiliki kehebatannya masing, namun engkau baru menguasai kulit, belum menguasai isinya sehingga engkau baru bisa membawakan setiap jurus hanya untuk keindahan gerakan saja, dan belum bisa dipergunakan untuk menghadapi juga yang memiliki kepandaian cukup tinggi. Tetapi itu tidak sulit. Jika engkau telah melatih diri tiga atau empat tahun lagi, tentu engkau bisa memperoleh kemajuan yang pesat yang terpenting sekali, engkau harus melatih luwekang juga. Ingatlah Nona perihal kata rimba persilatan, tajamnya golok, tajamnya pedang, dan tajamnya matuh, tombak, semua itu akan patah oleh telunjuk tangan dan kata itu membuktikan bahwa tenaga luwekang jauh lebih penting dari senjata tajam mana saja. Jika memang kelak Nona telah memiliki luwekang yang berarti, maka setiap jurus dari ilmu silatmu itu akan memiliki manfaat yang tidak kecil, dan juga akan memiliki kehebatan yang mengagumkan. Si gadis telah merangkapkan tangannya memberi hormat. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Taisu, dan aku tentu akan melatih diri lebih baik lagi di waktu. Waktu mendatang, Tatmo Chow Su tersenyum, dan dia mengangguk sambil mengulurkan tangan kanannya, membelai rambut si gadis kecil itu dengan penuh kesabaran. Untuk menurunkan kepandaianku tentu sulit diterima olehmu, Nona, karena dasarnya belum kau miliki. Tetapi untuk memberikan teorinya, aku akan memberikan dua-tiga jurus dari kepandaian yang bisa engkau pelajari, agar kelak engkau tidak mudah diganggu oleh orang jahat. Jika memang engkau bersungguh-sungguh, walaupun hanya tiga jurus saja, namun besar sekali manfaatnya buatmu. Bukan main gembiranya hati si gadis kecil si pai itu, berulang kali dia telah menyatakan terima kasihnya. Tatmo Chow Su telah menurunkan tiga jurus ilmu pukulan telapak tangan. Walaupun hanya tiga jurus saja, namun ilmu pukulan telapak tangan itu setiap jurusnya memiliki delapan belas pecahan, dengan demikian, ketiga jurus itu seluruhnya memiliki lima puluh empat gerak perubahan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Tatmo Chow Su, bahwa si gadis belum memiliki dasarnya, dengan demikian dia tidak bisa segera melatih diri dengan gerakan yang telah diperlihatkan Tatmo Chow Su. Gadis cilik ini hanya menghafal saja teori dari ketiga jurus ilmu pukulan telapak tangan yang telah diturunkan Tatmo Chow Su. Malah dia pun telah mengingat sebaik mungkin setiap gerakan yang diperlihatkan pendeta dari India itu. Menjelang sore hari, di waktu itu burung-burung berkicau berterbangan seperti ingin pulang ke sarang mereka masing, Tatmo Chow Su telah selesai memberikan petunjuknya. Si gadis si Pai itu telah berhasil menghafal seluruh apa yang diturunkan oleh pendeta India tersebut. Tetapi nona Pai itu rupanya masih belum puas, dia telah menjalani lagi jurus itu dengan gerakan yang gesit. Tatmo Chow Su memandang sambil tersenyum, dia melihat tidak ada kesalahan lagi dalam gerakan yang dibawakan oleh gadis kecil itu. Yang tinggal hanyalah latihan belaka, karena seluruh gerakan dan teori dari ketiga jurus ilmu pukulan tersebut, yang dinamakan Sem Kun Pahau atau Tiga Pukulan Menghantam Harimau telah dijalankan si gadis dengan baik. Dengan mengandalkan ketiga ilmu pukulan tangan kosong tersebut, jika kelaksi nona Pai telah berhasil melatihnya dengan baik dan sempurna, tentu dia akan berhasil menghadapi jago-jago yang berkepandayan tinggi dan dia akan merupakan seorang gadis yang sulit dirobohkan oleh jago yang berkepandayan tanggung. Sekarang hari telah menjelang malam, Siao Cheng kira telah cukup kita main-main seharian penuh, nah nona, kita berpisah di sini saja. Engkau akan pulang kemana kata Tatmo Chow Su. Si gadis telah bersenyum. Tai Su tidak perlu khawatir, aku bisa pulang sendiri menemui kedua orang tuaku. Tetapi Tai Su, apakah tidak lebih baik, kalau saja seandainya Tai Su bersedia untuk menemui kedua orang tuaku, guna saling berkenalan? Tatmo Chow Su tersenyum sabar. Jika ada jodoh, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, ku kira tidak begitu perlu untuk mengganggu kedua orang tuamu itu, nah nona kecil, selamat tinggal. Baru saja Tatmo Chow Su berkata sampai perkataan tinggal itu, justru tubuhnya telah mencelat ke atas dan lenyap bagaikan bayangan dari hadapan si nona cilik sipai tersebut. Sesungguhnya gadis cilik sipai tersebut ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pendekta yang sakti itu justru telah pergi demikian cepat. Akhirnya dengan perasaan tidak puas, karena tidak bisa berkumpul dan bermain lebih lama lagi dengan Tatmo Chow Su, yang memiliki kepandayan sangat tinggi itu, si nona sipai telah menyesali dirinya sendiri. Tetapi gadis cilik ini telah berlari dengan lincah untuk menuju ke arah timur, dia melewati sebuah perkampungan yang tidak begitu besar, dan juga telah melewati sebuah padang rumput yang cukup luas, barulah tiba di sebuah bangunan yang kecil terdiri dari tembok batu. Jarak yang ditempuhnya dari pinggiran kota sampai di bangunan kecil tersebut, memang cukup jauh, tetapi si gadis bisa melampauinya dengan cepat, hanya kurang lebih memakan waktu satu jam lebih. Diketuknya pintu rumah itu, yang seperti dibangun terpencil di tempat tersebut, kemudian dari dalam terdengar jawaban seorang wanita, Siu Jie kah? Ibu. Siu Jie, anak Siu, telah pulang. Pintu rumah itu terbuka, dan dari dalam keluar seorang wanita setengah bayah dengan wajah dicemberutkan, tetapi memancarkan kasih sayang, telah menegur, anak nakal, kemana saja satu harian engkau pergi bermain? Si gadis kecil tersebut tertawa dengan sikapnya yang manja, dia memeluk wanita setengah bayah itu, katanya dengan diiringi tertawanya yang manja, Ibu, apakah aku akan dimarahi ayah? Tanda tanya. Sejak sore tadi ayah telah menanyakanmu, aku mengatakan engkau tidak lama lagi tentu akan kembali, pergi kau temui ayahmu. Si gadis cilik si Pai itu mengiakan, dia berlari masuk ke dalam. Di ruang tengah dia melihat seorang lelaki berusia 50 tahunan, Seng Ayah Pai Ching Han, yang tengah menikmati teh hangatnya. Seng Ayah itu hanya melirik sedikit kepada puterinya tersebut, sedangkan si Ujie telah merangkul ayahnya itu. Tia, Ayah, si Ujie telah kembali, engkau si orang tua tentunya tidak akan memarahi, bukan tanya gadis kecil itu. Pai Ching Han telah berkata perlahan setelah menghela nafas panjang. Anak nakal, engkau bermain kemana saja selama satu harian ini. Engkau tahu bukan, bahwa kita singgah di tempat ini hanya untuk beberapa hari saja? Mengapa engkau begitu liar pergi tanpa memberitahukan dulu kepada kami, sehingga ibumu jadi begitu berkhawatir? Si Ujie tersenyum manja, dia berkata, anak telah bertemu dengan seorang sakti luar biasa, dan anak juga telah mengalami suatu peristiwa yang hebat sekali, Ayah. Coba kau ceritakan kata Pai Ching Han sabar. Dengan manja Pai Ing Siu, si Ujie telah menceritakan pengalamannya tadi. Muka Pai Ching Han jadi berubah ketika mendengar disebutnya perihaltat mochausu, dia mengerutkan alisnya, seperti juga tengah berpikir keras. Pai Ing Siu jadi heran melihat sikap ayahnya, dia telah memandang sejenak dan berhenti bercerita kemudian tanyanya, Ayah, apakah ada sesuatu yang tidak beres? Apakah dia akan marah kepada Si Ujie yang telah begitu nakal? Pai Ching Han membelai rambut putrinya, dengan suara yang sabar dia menyahuti, anak, sekarang engkau telah cukup besar, engkau memang seorang anak yang nakal, sejak kecil selalu engkau membawa caramu yang liar. Tetapi itu dulu sewaktu kita berada di pulau Cie Hang Tu, memang masih tidak menjadi persoalan yang terlalu perlu diperhatikan. Namun sekarang engkau harus ingat, bahwa kita bukan tengah berada di Cie Hang Tu, dan engkau juga bukan seorang anak kecil berusia satu atau dua tahun, yang jika nakal bisa kami jawab telinganya. Maka engkau harus mendengar nasihat dan larangan ibumu, jika ibumu tidak mengijankan engkau pergi jauh-jauh, engkau tidak boleh bermain terlalu jauh. Seperti yang engkau ceritakan tadi, jika memang engkau mengalami bencana di tangannya Jie Lyong Kim Hei, walaupun kami ayah dan ibumu bisa menghajar mampus Jie Lyong Kim Hei, apa artinya? Engkau telah bercelaka di tangan mereka. Baiklah Tia, lain kali Si Ujie tidak akan berbuat nakal lagi menyahuti gadis tersebut. Mengenai Tatmo Chow Su, pendeta dari India itu, aku memang akhir ini telah sering mendengar dari cerita-cerita beberapa orang sahabat di Rimba Persilatan, dia merupakan manusia yang luar biasa. Menurut cerita dari sahabat Rimba Persilatan, bahwa kepandaian pendeta dari India itu pun sangat luar biasa sekali dan sulit ditandingi. Aneh sekali, engkau bisa bersahabat dengannya. Si Ujie telah melanjutkan ceritanya, dia juga menjelaskan bahwa dia telah menerima pelajaran ilmu pukulan Sam Kun Pahau dari Tatmo Chow Su. Si gadis cilik Si Pai tersebut malah telah membawakan ketiga jurus itu di hadapan ayah dan ibunya. Muka Pai Ching Hon jadi berubah terang dia mengangguk. Bagus, kepandaian itu cukup hebat, benar apa yang telah. Dikatakan pendeta India itu jika engkau telah memiliki dasar yang kuat, tentu engkau bisa memiliki kepandaian yang jauh lebih hebat dan berarti. Tetapi engkau harus ingat, engkau harus lebih mementingkan ilmu silat keturunan Pai kita, engkau tidak boleh bermalas-malasan melatih diri. Seperti yang ayah katakan tadi, bahwa engkau mulai besar, dan engkau harus rajin berlatih diri, jangan hanya bermain-main saja. Si Ujie telah mengiakan. Sekarang pergilah kau membersihkan tubuh dan makan, kemudian tidurlah, mungkin besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan kita, kata Pai Ching Hon. Si Ujie telah berlalu dari hadapan ayah ibunya. Pai Ching Hon masih duduk di tempatnya dia tengah termenung. Hebat sekali pendeta India itu, dia merupakan jago luar yang memiliki kepandaian tinggi, dalam waktu yang singkat dia telah bisa menancap nama di daratan Tionggoan demikian terkenal dan menakjubkan, jika memang ada kesempatan, aku ingin sekali bertemu dengannya, untuk main-main dengannya guna melihat sendiri, sesungguhnya berapa tinggi kepandaian yang dimilikinya. Dan setelah berpikir begitu Pai Ching Hon menghela nafas berulang kali. Kemudian dia menoleh kepada istrinya, yang tengah duduk menyulam pakaian putrinya. Hujin, panggilnya dengan suara yang sabar, jika besok kita melanjutkan perjalanan kita, ku harap engkau bisa menjaga Siu Jiyee baik, karena ku kira telah tiba waktunya besok aku menemui Kim Leong San Bu Bok San, untuk meminta dia mengembalikan kitab mujijat milik keluarga Pai yang telah dicuri dan terjatuh di tangannya. Istrinya, Pai Hujin, telah mengangguk sambil tersenyum. Ya, kita tidak menyangkanya bahwa Kim Leong San Bu Bok San bisa kita temui jejaknya di tempat ini menyahuti. Nyonya itu. Pai Ching Hon telah bangkit dari duduknya, dia menuju ke ruang belakang rumah tersebut, kemudian menghampiri pintu sebuah kamar yang terdapat di belakang rumah itu. Dia mengetuk pintu kamar tersebut, dari dalam telah muncul seorang lelaki tua berusia 60 tahun, tubuhnya kurus dan tinggi. Dia menanyakan kepada Pai Ching Hon apakah ada sesuatu yang bisa dibantunya. Pai Ching Hon mengjeleng. Tidak, kami besok akan berangkat, terima kasih atas kebaikan hati dari hengtai yang telah memberikan kesempatan kami mondok di rumahmu ini, dan ini, Pai Ching Hon merogoh sakunya, sebagai tanda terima kasih kami, harap hengtai menerimanya sambil berkata begitu, tampak Pai. Ching Hon telah menyerahkan 20 tel perak kepada pemilik rumah tersebut. Dia memang hanya tinggal seorang diri di rumahnya tersebut, dan ketika Pai Ching Hon bersama anak dan istrinya singgah di rumahnya, menyatakan mereka hendak mondok di rumahnya, pemilik rumah yang baik hati ini mengijankannya dengan senang hati. Telah 4 hari lamanya, Pai Ching Hon bersama istri dan anaknya tinggal di rumah tersebut, dan justru memang mereka tengah mencari jejak dari Kim Leong San Bu Buok San, untuk mendesaknya mengembalikan kitab pusaka milik keluarga Pai yang pernah lenyap. Pai Ching Hon telah mendengar dari sahabatnya di dalam rimba persilatan, bahwa kitab pusaka keturunan keluarga Pai berada di tangannya Kim Leong San Bu Buok San tersebut. Dan memang Pai Ching Hon juga telah mendengar bahwa Bu Buok San tengah berkeliaran di sekitar daerah tersebut, itulah sebabnya dia bersama istri dan anaknya telah mendatangi tempat ini. Dan ternyata apa yang didengarnya tidak salah, dia telah mendengar sendiri dari putrinya, bahwa Bu Buok San berada di tempat ini. Malam itu Pai Ching Hon tidur nyenyak sekali, dan begitu matahari Fajar mulai memperlihatkan diri, Pai Ching Hon bersama istri dan putrinya meninggalkan rumah tersebut. Mereka telah memasuki kota dan menangsal perut di sebuah rumah makan. Hari itu juga Pai Ching Hon telah menyelidiki perihal Bu Bu Buok San dan Jialiong Kim He. Dari seorang pemilik rumah obat, dia memperoleh keterangan, bahwa Jialiong Kim He tinggal di sebelah tenggara dari tepian telaga tersebut, tempat itu jarang sekali didatangi oleh orang-orang, baik penduduk tersebut maupun orang-orang luar kota yang hendak pesiar di telaga tersebut karena mereka takut dan juri akan keganasan Jialiong Kim He, dan pemilik rumah obat mengetahui tempat tinggalnya Jialiong Kim He, karena kedua naga dari laut emas itu sering memborong beberapa macam obat tertentu. Menurut cerita dari pemilik rumah obat tersebut, bahwa Jialiong Kim He juga memiliki banyak sekali anak buah sehingga di mana tempat Jialiong Kim He menetap itu, merupakan daerah tertutup dan Tempat itu dijadikan markas yang selalu terjaga kuat syang dan malam, sehingga siapa saja yang tersesat di tempat tersebut, tentu akan bercelaka. Setelah cukup mendengar keterangan pemilik rumah obat tersebut, hari itu juga Pai Ching Hon bersama istri dan putrinya telah menuju ke bagian tenggara dari telaga yang terdapat di luar kota tersebut. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh pemilik rumah obat itu waktu Pai Ching Hon tiba di sebelah tenggara telaga itu keadaan sepi sekali tidak terlihat seorang manusia pun juga yang berkeliaran di tempat tersebut. Tetapi waktu Pai Ching Hon bersama istri dan putrinya tiba di sebelah dalam dari hutan kecil yang terdapat di tempat itu, di saat mereka sedang berjalan dengan perlahan, dari gerombolan pohon yang lebat telah melompat tiga orang lelaki bertubuh tegap dengan di tangan masing tercekal sebatang golok. Sikap mereka juga garang sekali, di mana mereka telah mengawasi dengan metu yang menakutkan sekali. Salah seorang di antara mereka telah membentak, berhenti. Pai Ching Hon telah menghentikan langkah kakinya, dia telah mengawasi ketiga orang tersebut, lalu tanyanya dengan suara yang tawar, apa yang kalian inginkan? Apa maksud kalian berkeliaran di tempat ini bentak orang itu? Tahukah kalian tempat apa ini? Pai Ching Hon mengeluarkan suara tertawa dingin. Hem, katanya dengan suara dingin. Aku mengetahui tempat ini tempat kediaman dari Jieliong Kim Hei, bukan? Kami ingin bertemu dengan mereka. Tanda petik. Apakah kalian ingin mencari mampus bentak salah seorang di antara ketiga orang itu? Pai Ching Hon telah tertawa dingin, dia berkata dengan suara yang tawar, kalian harus membawa kami menemui mereka. Siapa kalian tanya orang itu yang mulai ragu? Katakan, aku Pai Ching Hon. Karena dia menduga tentunya salah seorang dari mereka akan pergi melaporkan perihal kedatangannya. Tetapi orang itu justru telah berkata dengan suara yang keras, Kedua pemimpin kami tengah sibuk dan tidak memiliki waktu, tidak bisa menerima kalian. Pergilah kembali ke tempat kalian. Tetapi Pai Ching Hon yang melihat sikap ketiga orang itu, telah tidak sabar, tahu-tahu tubuhnya telah melompat dan kedua tangannya bekerja. Dengan mudah, dia telah bergantian mencengkeram punggung ketiga orang itu, dan dengan mempergunakan sedikit tenaga dalamnya, dia telah melemparkan ketiga orang itu. Gerakannya itu sangat cepat sekali, karena sebelum ketiga orang itu tahu apa-apa, tiba-tiba tubuh mereka telah terlempar dan terbanting seorang demi seorang di atas tanah dengan keras sekali, sehingga mereka merintih mengeluarkan suara erang kesakitan. Pai Ching Hon tidak bertindak sampai di situ saja, tubuhnya telah melompat ke sana kemari dengan gerakan yang ringan sekali, dan kedua tangannya juga telah bekerja dengan cepat, tahu-tahu tubuh ketiga orang itu telah berhasil dilontarkan kembali ke tengah udara, di mana tubuh ketiga orang tersebut kembali terbanting keras. Jika kalian tidak mau membawa aku menemui Jiel Yong Kim Hai, biarlah aku akan membanting terus-menerus kalian bertiga, apakah kalian tidak akan mampus dengan menerita kesakitan. Dan setelah berkata begitu Pai Ching Hon melangkah kakinya lagi, dia bergerak akan melancarkan cengkeramannya guna mengangkat tubuh salah seorang dari ketiga orang itu untuk dibantingkannya pula. Tetapi justru orang tersebut telah ketakutan bukan main, mereka bertiga dengan serentak berteriak, Ampun, kami akan segera menurut perintah Kiesu. Pai Ching Hon berhenti mencengkeram dan dia telah berkata bengis, cepat bangun, antarkan aku menemui mereka. Ketiga orang itu tanpa membantah lagi, telah mengiakan dan membawa Pai Ching Hon bersama putri dan istrinya ke sebuah tempat, yaitu sebuah bangunan yang besar sekali, yang hanya satu-satunya terdapat di tempat tersebut. Salah seorang dari mereka telah melangkah masuk ke ruang dalam dari bangunan tersebut. Tidak lama kemudian, dari dalam bangunan itu muncul seorang lelaki setengah baya. Dialah salah seorang Jialiong Kim Hye yang tidak terluka di tangan Tatmo Chao Su dan bernama Lang Kyo Eng. Wajahnya juga agak pucat, dan dia telah cepat merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Pai Ching Hon begitu melihat jago tersebut. Maafkan, maafkan Siow Teh terlambat menyambut. Mengapa Pai Tochoo tidak memberi kabar terlebih dahulu akan berkunjung kemari? Pai Ching Hon tertawa dingin. Aku tidak memiliki urusan dengan kalian, Jialiong Kim Hye, tetapi aku hendak bertemu dengan Bu Bok San di mana? Sekarang ini dia berada? Muka Long Kyo Eng jadi berubah ketika mendengar Pai Ching Hon mencari Bu Bok San. Dia berkata dengan ragu, Paman guru kami itu, sekarang ini, sekarang ini tengah mengurung diri untuk 40 hari lamanya guna melatih. Tenaga sintangnya sayang sekali Pai Tochoo datang tidak tepat. Waktunya. Maafkan. Maafkan Siow Teh yang akan mewakili menyambut Pai Tochoo. Silahkan masuk, nanti di dalam kita bicara lagi. Tetapi Pai Ching Hon memperlihatkan sikap yang bengis, katanya, cepat panggil keluar orang Sibu itu. Muka Long Kyo Eng jadi berubah, dia merangkapkan tangannya menjura. Maafkan, memang benar tidak bisa Bu Bok San Shuk menemui Pai Tochoo, kata Long Kyo Eng dengan muka memperlihatkan penyesalan. Jika dia tidak mau keluar, biar aku nanti yang akan masuk dan menyeretnya keluar, kata Pai Ching Hon dengan suara yang tetap bengis. Muka Long Kyo Eng jadi berubah tidak enak dilihat, dia serba salah. Karena Long Kyo Eng mengetahui bahwa Pai Ching Hon ini tokoh seorang persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, dengan demikian, berarti dia tidak mungkin bisa menandingi kepandayan dari Pai Tochoo tersebut. Tetapi sekarang justru Bu Bok San pun tengah terluka dan sedang merawat lukanya yang membutuhkan waktu 40 hari lamanya untuk memulihkan semangat murninya. Dengan demikian, tidak mungkin Bu Bok San diganggu ketenangannya, karena jika perhatiannya terpecahkan, tentu akan menyebabkan dia bercelaka, di mana luka di dalam tubuhnya akibat gempuran tenaga dalam dari Tak Mo Chow Su akan bertambah parah dan sulit untuk disembuhkan kembali. Apakah kau tetap tidak mau memberitahukan perihal kedatanganku ini kepada orang Sibu itu tegur Pai Ching Hon dengan suara yang dingin? Lang Kiu Eng jadi serba salah, dia telah memaksakan diri untuk tertawa. Akaha, Pai Tochoo tentu tidak akan begitu tergesa-gesa, bukan? Mari silahkan masuk dulu, nanti kita bicarakan perlahan-lahan persoalan Bu Bok San Su Suuk nanti bisa kita Selesaikan dengan baik, sekarang izinkanlah siow temen jamu kalian dan waktu berkata sampai di situ, Lang Kiu Eng telah melirik kepada Pai Ing Siu, si gadis kecil yang menjadi puterinya Pai Ching Hon tersebut. Sesungguhnya semula dia menduga kedatangan Pai Ching Hon ke tempatnya ini hanya untuk membalaskan sakit hati puterinya tersebut, di mana dia pernah menghinanya di tengah telaga pada kemarin hari. Tetapi jika memperhatikan sikap dan kata Pai Ching Hon, rupanya urusan yang sebenarnya bukan urusan yang bersangkut kait dengan gadis cilik itu. Pai Ching Hon tampaknya habis sabar dia telah melangkah dua tindak. Jika kau masih tidak mau memanggilkan Bu Bok San agar dia keluar, biarlah aku yang akan memanggilnya sendiri katanya. Melihat ini, Lang Kiu Eng jadi bingung, dia melangkah berusaha menghalangi Pai Ching Hon, namun Pai Ching Hon menggerakkan tangan kanannya, dia telah mengebutkan lengan bajunya. Kebutan itu memang tampaknya seperti kebutan biasa saja, tetapi tenaga kebutan dari tangan itu kuat sekali, di mana tampak tubuh Lang Kiu Eng jadi terhuyung mundur tiga langkah dengan muka yang pucat. Tetapi Lang Kiu Eng adalah salah seorang dari Jialiong Kim Ho yang memiliki kepandayan cukup tinggi, dan telah malang melintang cukup lama dalam kalangan Kang Ngau, maka tidak mau dia begitu saja menyerah. Dia telah berusaha tertawa, katanya, Pai Tochoo, engkau berkunjung ke tempat kami, ini merupakan suatu kehormatan buat kami dengan. Demikian kami mengucapkan banyak terima kasih tetapi. Seharusnya, jika ada sambutan yang kurang menyenangkan hati Tochoo, harap diberi tahu saja. Pai Ching Hon telah mengeluarkan suara tertawa dingin. Dia telah melangkah terus untuk menghampiri pintu bangunan gedung itu. Di waktu itu tampak dua belas lelaki bertubuh tinggi tegap berdiri di muka pintu dengan tangan siap sedia digagang golok mereka masing-masing. Leng Kyu Eng telah melompat ke depan Pai Ching Hon sambil berseru, Pai Tochoo, tahan dia mengulurkan tangan kanannya, untuk mencengkeram bundak Pai Ching Hon. Pai Ching Hon tidak menghentikan langkah kakinya, dia mandek, membungkukan sedikit tubuhnya, waktu itu tangan kanannya telah mengebut ke belakang, agak miring ke samping kirinya, angin dari telapak tangannya berkesiuran kuat sekali menerjang Leng Kyu Eng. Di waktu itulah tampak Leng Kyu Eng mengeluarkan suara seruan tertahan, dan dia merasakan dadanya jadi menyesak, cepat dia telah menarik pulang tangannya yang akan mencengkeram bundak Pai Ching Hon. Cepat bukan main dia membuang diri untuk mengelakkan kebutan tangan Pai Ching Hon, tetapi tenaga kebutan Pai Ching Hon telah menyambar begitu kuat. Walaupun Leng Kyu Eng telah bergerak cepat sekali untuk mengelakkan diri, namun kenyataannya pundaknya yang sebelah kiri telah kena tersampok dan di waktu itu tubuh Leng Kyu Eng telah terhuyung mundur beberapa langkah. Mukanya pucat dan meringis menahan sakit. Sebagai seorang jago persilatan yang memiliki kepandaian tidak rendah, memang Leng Kyu Eng tidak merasa gentar untuk bertempur dengan siapa saja. Tetapi dia telah sering mendengar akan hebatnya ilmu dan kepandaian tocu dari pulau Cie Hang Tu tersebut. Maka dari itu, dia telah berlaku hati-hati sekali. Namun kenyataannya dia masih terserang seperti itu, dengan sendirinya, dia telah mengetahui bahwa dirinya memang bukan menjadi tandingan dari tocu pulau Cie Hang Tu tersebut. Pai Ching Hon telah mendengus dan melangkah terus menghampiri pintu gerbang dari gedung itu. Kedua belas orang anak buah dari Leng Kyu Eng telah mencabut gelok mereka masing-masing. Tetapi Pai Ching Hon tidak memperdulikan mereka, dia melangkah terus, dan kedua tangannya telah digerakkan dengan beruntun, sangat cepat sekali. Seketika itu juga terdengar suara jeritan yang beruntun, dan tampak lima sosok tubuh telah terlempar ke tengah udara, lalu terbanting di atas tanah, sehingga kelima orang tersebut yang telah terbanting seperti itu tidak bisa segera bangun kembali, hanya melingkar menahan sakit di atas tanah. Pai Ching Hon tidak bergerak sampai di situ, waktu itu dua batang golok telah menyambar datang ke arahnya, dan cepat sekali Pai Ching Hon mengelakkan diri. Dia mana memandang sebelah matah terhadap kepandayan dari anak buahnya Leng Kyu Eng. Setelah berhasil berkelit dari samberan kedua batang golok itu, tampak Pai Ching Hon menggerakkan tangannya lagi, cepat bukan main tiga sosok tubuh telah terlempar lagi. Sisanya anak buah Leng Kyu Eng jadi tidak berani merangsak maju, mereka hanya berseru-seru dengan suara yang berisik saja, tetapi semuanya malah mundur waktu Pai Ching Hon melangkah menghampiri pintu gerbang. Leng Kyu Eng waktu itu telah melompat ke depan Pai Ching Hon, dia merangkapkan sepasang tangannya, katanya dengan suara yang setengah memohon, Pai Tocu ku harap engkau tidak menimbulkan kekacauan di tempat ini. Pai Ching Hon tertawa dingin. Engkau mau memanggilkan orang Sibu itu untuk keluar menemui aku atau tidak tanya Pai Ching Hon? Tetapi paman guruku itu memang benar-benar tengah dalam kesulitan yang sukar sekali diceritakan tanda seru kata Leng Kyu Eng. HMM, baiklah, biar aku yang menyeretnya keluar kata Pai Ching Hon. Minggirlah kau. Sambil berkata begitu, tampak Pai Ching Hon telah menggerakkan tangan kanannya dia telah mengibas dengan gerakan yang cepat dan kuat sekali. Leng Kyu Eng berusaha menangkis dengan menggerakkan seluruh kekuatan tenaga Lue Kang yang ada padanya. Tetapi dia mana bisa menandingi kekuatan Sinkang yang dimiliki Pai Ching Hon tanpa ampun lagi tubuhnya telah terpental dan ambruk di atas tanah, tulang tangannya telah patah. Pai Ching Hon melangkah terus dan telah menaiki undakan pintu ketiga itu, justru dari dalam telah muncul seseorang yang berkata dengan suara yang parau, siapa yang mencariku? Pai Ching Hon mengangkat kepalanya, dia melihat Bubu Oksan tengah berdiri di hadapannya dengan wajah yang agak pucat, tetapi dia tetap memperlihatkan sikap yang angkuh dan memandang Pai Ching Hon dengan sinar matah yang sangat tajam. Oh, kiranya Pai Tocu kata Bubu Oksan kemudian. Ada urusan apakah engkau memaksa hendak bertemu denganku? Bagus berseru Pai Ching Hon sambil membalas memandang pada orang Shibu itu. Akhirnya engkau keluar juga. Aku memang hendak meminta sesuatu dari kau ialah. Kita pusaka turunan keluarga Pai yang akhir-akhir ini telah menjadi rebutan di antara orang-orang persilatan, dan kabar terakhir yang ku dengar, kitab pusaka itu berada di tanganmu. Muka Bubu Oksan berubah, tetapi itu hanya sejenak karena kemudian dia telah tertawa-tawar. Benar, memang kitab pusaka yang tengah diperebutkan oleh orang-orang rimba persilatan itu berada di tanganku, namun kitab pusaka itu bukan kitab pusaka milik keluarga Pai. Aku datang hendak mengambil pulang kitab itu. Kau akui atau tidak kitab pusaka itu milik keluarga Pai, aku tetap hendak mengambilnya pulang, cepatkah serahkan kitab pusaka itu. Tetapi Bubu Oksan tertawa dingin, katanya, Pai Ching Hon, engkau seorang yang memiliki nama terkenal di dalam rimba persilatan, Apakah engkau tidak merasa malu jika mengakui kitab bukan milikmu itu sebagai kitabimu? Aku tidak peduli semua itu. Yang terpenting sekarang, engkau hendak menyerahkan kitab pusaka itu kepadaku atau tidak? Tidak tegas Bubu Oksan menyahuti. Baik, aku akan mengambilnya sendiri kata Pai Ching Hon. Boleh, asal engkau telah bisa membinasakan diriku. Menyahuti Bubu Oksan. Tetapi sambil berkata begitu, hatinya berpikir, Pai Ching Hon adalah Tocu Cie Hang Tu yang memiliki kepandayan tinggi, jika memang aku tidak sedang dalam keadaan terluka. Seperti sekarang ini, mungkin aku bisa bertempur selama 200 jurus dengan dia namun sekarang aku tengah terluka di dalam tubuh, tenaga Sinkang ku telah punah sebagian. Belum lagi Bubu Oksan berpikir habis, di waktu itulah Pai Ching Hon telah berkata, Baik, baiklah, sekarang saja kita mulai dan Pai Ching Hon telah mempersiapkan kedua tangannya yang diangkat sebatas dada, di mana Pai Ching Hon rupanya sudah tidak sabar untuk mulai melancarkan serangan kepada orang Shibu itu. Tahan dulu kata Bubu Oksan. Apalagi yang hendak dibicarakan? Bukankah sudah tidak ada pembicaraan lainnya tanya Pai Ching Hon dengan suara yang dingin. Bubu Oksan menoleh kepada Pai Ingsiu, lalu katanya, Gadis cilik itu puterimu, bukan? Benar mengangguk Pai Ching Hon, hatinya jadi heran mendengar Bubu Oksan membicarakan diri puterinya tersebut. Terus terang saja, di saat sekarang ini aku tidak bisa menemani kau main-main, karena aku telah terluka di dalam tubuh oleh serangan seseorang, dan puterimu itu juga menyaksikan peristiwa tersebut. Jika memang engkau hendak main-main denganku, datanglah 40 hari lagi, tentu di saat itu lukaku telah sembuh, di mana kita bisa main-main sepuas hati. HMM, aku tidak peduli hal itu, yang terpenting aku menghendaki kau mengembalikan kitab pusaka milik keluarga Pai. Apakah engkau benar-benar tidak malu mendesak seseorang yang tengah terluka seperti aku ini? Tanya Bubu Oksan mendongkol. Pai Ching Hon tertawa dingin. Tetapi engkau manusia licik, aku tidak percaya kepadamu. Kemungkinan setelah 40 hari engkau telah menghilangkan jejak, pergi entah kemana. Maka sekarang juga aku hendak kau menyerahkan kitab pusaka milik keluarga Pai itu kepadaku. Baiklah, engkau terlalu mendesak kata Bubu Oksan dengan suara yang tawar. Tia teriak Pai Ingsiu sesaat kemudian waktu kedua. Orang itu tengah bersiap akan mengadu ilmu. Apa yang dikatakan oleh Paman Shibu itu benar adanya di alah yang telah dilukai oleh Tatmo Chow Su Taishu. Aku tahu menyahuti Seng Ayah. Bubu Oksan tertawa dingin. Hem, aku tidak menyangka bahwa Tochu dari Cie Hang Tu merupakan manusia rendah, yang hanya bisanya mencari kesempatan untuk merubuhkan lawannya di saat lawan itu tengah dalam keadaan lemah. Jika memang engkau hendak mengadu ilmu, engkau tentunya bersedia menanti 40 hari sampai kesehatanku ini pulih. Tetapi kedatanganku kemari bukan hendak mengadu ilmu, aku juga tidak memiliki selera mengadu ilmu dengan manusia seperti engkau. Kedatanganku hanya untuk mengambil pulang kitab pusaka milik keluarga Pai kami. Bubu Oksan sudah kewalahan, dia memang telah melihatnya tidak mungkin dia bisa mengelakkan diri dari desakan Pai Ching Hon. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah katanya kemudian. Jika memang demikian halnya, aku tidak bisa menampik terus-menerus. Dan setelah berkata begitu, Bubu Oksan memusatkan lewekangnya, dia mengalirkan pada kedua telapak tangannya, dan bersiap menantikan serangan dari Pai Ching Hon. Waktu itu tampak Pai Ching Hon juga telah bersiap-siap, dia melangkah maju dua tindak lagi, lalu dia mengebutkan lengan baju kanannya. Gerakan yang dilakukannya itu menimbulkan angin yang berseliwiran kuat sekali, dan juga telah menyambar ke arah bagian yang mematikan di bawah hulu hati dari lawannya. Tetapi Bubu Oksan walaupun dalam keadaan terluka di dalam oleh Tatmo Chow Su, namun dia merupakan seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian telah tinggi, tidak mudah yang menyerah begitu saja, walaupun dia mengetahui Pai Ching Hon merupakan lawan yang tidak ringan. Cepat Bubu Oksan telah mengelakkan diri dengan gerakan yang gesit sekali, dan dengan dibarengi seruannya yang nyaring, dia telah balas menerjang maju, kedua kakinya telah melakukan tendangan yang berantai. Tetapi Pai Ching Hon bergerak lincah sekali, dia juga telah berulang kali mendesak Bubu Oksan. Orang Sibu itu telah mengeluarkan suara seruan beberapa kali, karena hampir saja dia terkena serangan itu, namun dia masih berhasil mengelakkan diri. Dalam keadaan seperti ini, diam Bubu Oksan juga mengeluh, karena dia menyadari, paling tidak dia hanya bisa melayani lawannya itu sebanyak puluhan jurus. Tetapi karena lawannya mendesak terus-menerus, dia memaksakan diri untuk mengerahkan tenaga dalam, dan beberapa kali dia mendesak Pai Ching Hon, agar lawannya itu mundur dan dia bisa mengatur pernafasannya. Namun Pai Ching Hon merupakan Tocu Cie Hang Tzu yang memiliki kepandaian tinggi sekali, dengan demikian tidak mungkin dia bisa didesak begitu mudah oleh Bubu Oksan, apalagi memang orang Sibu tersebut tengah terluka. Dengan gerakan tubuh yang memutar, Tau-tau Pai Ching Hon telah mengebut kedua tangannya. Angin yang kuat berkesiuran menyambar kepada Bubu Oksan, dan di saat itu napas Bubu Oksan telah memburu keras sekali, dia juga merasakan betapa tenaganya telah berkurang banyak. Paling lama aku hanya bisa menerima sepuluh jurus lagi dari dia, setelah itu aku akan kena dihantamnya rubuh. Karena berpikir begitu, Bubu Oksan mengempos semangatnya, dan dia telah memusatkan seluruh kekuatannya untuk berusaha memberikan perlawanan yang lebih kuat lagi. Namun memang kenyataannya tenaga Sinkangnya telah berkurang banyak, dia jadi terdesak begitu hebat oleh lawannya. Pai Ching Hon melihat bahwa Bubu Oksan memang tidak berdusta, dia tengah terluka di dalam, sebab tenaga perlawanan yang diberikan oleh orang Sibu itu tidak begitu kuat dan juga tubuh orang Sibu itu sering terhuyung, seperti juga akan jatuh rubuh. Tetapi Pai Ching Hon tidak mau membuang kesempatan yang ada ini, dia menghendaki Bubu Oksan mengembalikan kitab pusaka keluarga Pai yang dikehendakinya. Itulah sebabnya, berulang kali Pai Ching Hon telah menggerakkan kedua tangannya, beruntun dia telah melancarkan serangan yang jauh lebih kuat dan gencar sekali ke diri lawannya yang mulai kehabisan tenaga. Bubu Oksan matian telah mengelakkan diri, jika terpaksa dia baru menangkisnya. Namun napas orang Sibu itu telah berulang kali tersendat bagaikan tenggorokannya tersumbat, sehingga dia sulit untuk meluruskan pernapasannya. Dengan begitu, Bubu Oksan harus berusaha matian untuk dapat melancarkan pernapasannya. Dia telah menggerakkan kedua tangannya menangkis sambil meluruskan napasnya. Dengan keras seperti ini, dia bisa memperlambati banyak serangan dari Pai Ching Hon, dan memergunakan waktu yang hanya beberapa detik itu dia cepat meluruskan pernapasannya. Sepuluh jurus lagi telah lewat, dan Bubu Oksan telah memusatkan seluruh sisa kekuatannya untuk memberikan perlawanan. Pai Ching Hon terus mendesaknya, semakin lama semakin keras. Sampai akhirnya Bubu Oksan telah terdesak tidak berdaya lagi, di saat mana Pai Ching Hon dalam suatu kesempatan telah menggerakkan tangan kanannya, dia menghantam ke arah kepala Bubu Oksan. Bubu Oksan mengeluh, habislah aku kali ini dan dia memejamkan matanya. Melihat itu, Pai Ching Hon menahan meluncurnya tangannya, dia mementak, apakah engkau tetap tidak mau menyerahkan kitab pusaka keluarga Pai itu? Bubu Oksan membuka matanya, dia mengawasi Pai Ching Hon sejenak, lalu dia menghela nafas, katanya dengan suara mengandung keputus asaan, baiklah aku akan menyerahkan kitab itu dan setelah berkata begitu, Bubu Oksan merogoh. Sakunya, dia mengangsurkan sejilid kitab yang cukup tebal, berukuran lebar sejengkal tangan kepada Pai Ching Hon. Pai Ching Hon girang, dia menyambuti dengan tangan kanannya, guna menerima kitab itu. Namun baru saja jari tangan dari Pai Ching Hon menyentuh kitab tersebut, di waktu itulah Pai Ching Hon merasakan angin yang berkesiuran di sisinya, desiran angin yang dingin sekali. Dan tahu kitab pusaka yang di tangan Bubu Oksan itu telah disambar seseorang, sehingga Pai Ching Hon jadi tertegun di tempatnya beberapa saat lamanya. Bukan main gusarnya Pai Ching Hon setelah menyadari apa yang terjadi, karena dilihatnya seorang lelaki berpakaian seperti Siu Chai, pelajar, berusia 50 tahun, tengah berdiri dengan kedua tangannya memainkan kitab pusaka itu. Wajahnya juga tampak keri yang sekali memperlihatkan senyumnya yang lebar. Kitab pusaka yang bagus sekali yang telah menelan banyak korban kata pelajar tua tersebut. Siapa kau bentak Pai Ching Hon dengan suara yang dingin? Kembalikan kitab itu. Pelajar tua itu telah menoleh dengan methe agak dipicinkan memandang kepada Pai Ching Hon, lalu katanya diiringi tertawanya, Kau tentunya tocu dari Cie Hang Tu, bukankah tepat dugaanku? Tidak salah menyahuti Pai Ching Hon dengan berang. Cepat kembalikan kitab pusaka itu, jika tidak aku akan mematahkan batang leharmu. Bu Bok San yang menyaksikan hal itu juga jadi tertegun, ia telah memandang kepada pelajar tua tersebut dengan sorot methe, tajam, akhirnya dengan suara yang tergagak ia bertanya, Bukankah engkau, Binsan Siu Chai, pelajar dari Gunung Binsan? Pelajar tua tersebut telah mengangguk cepat, ia masih tertawa dan katanya, Ya benar, memang aku Binsan Siu Chai lau holun. Dan aku tidak menyangka bahwa di sini ada orang yang kenal juga dengan diriku. Dan setelah berkata begitu, Binsan Siu Chai tertawa bergelak lagi. Pai Ching Hon sudah tidak bisa menahan sabar, ia berkata dengan suara mengandung kemarahan, cepat kembalikan kitab pusaka itu. Dan Pai Ching Hon bukan hanya berkata, ia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah menjelat cepat sekali, dan tangan kanannya telah digerakkan untuk melayang menyambar ke arah kitab pusaka yang berada di tangan pelajar tersebut. Tetapi Binsan Siu Chai rupanya memang memiliki kepandaian tinggi, karena begitu melihat Pai Ching Hon bergerak menyambar ke arah dirinya, ia cepat telah melompat menyingkir. Namun Pai Ching Hon sebagai tokoh persilatan yang namanya menggetarkan rimba persilatan, mana mudah begitu saja dihindarkan. Begitu sambaran tangannya pada kitab pusaka tersebut lolos, segera ia mempergunakan telapak tangannya menghantam ke arah pundak Binsan Siu Chai lau holun tenaga sinkang yang dipergunakannya sangat kuat, walaupun lau holun berhasil mengelakkan diri lagi, tidak urung lengannya tergetar terkena serempetan angin pukulan itu, sampai ia merasa nyeri. Di waktu itulah Binsan Siu Chai tersebut telah tertawa bergelak lagi, kemudian dengan sikap angkuh ia berkata, memang tidak salah apa yang dikatakan oleh orang rimba persilatan, bahwa Tocu dari pulau Cie Hang Tu memiliki kepandayan yang menakjubkan. Dan Binsan Siu Chai berkata sambil menjejakan kaki kanannya, tahu tubuhnya mengambil sikap seperti hendak berputar, membarengi dengan mana, tubuhnya telah melambung sejauh kurang lebih 4 tombak, maksudnya hendak meninggalkan tempat itu. Pai Ching Hon mengeluarkan seruan marah. Hendak lari kemana kau dan tubuh Pai Ching Hon juga telah berkelebat mengejar Binsan Siu Chai tersebut. Mereka merupakan orang yang memiliki ginkang tinggi, maka begitu mereka bergerak, tubuh mereka seperti juga bayangan. Cepat sekali dia saling kejar mengejar. Bu Bok San menghala nafas, ia tiba-tiba melihat Pai Ing Siu dan istri Pai Ching Hon. Muka Bu Bok San tiba-tiba berubah jadi terang. Aha, inilah kesempatan yang baik, berpikir Bu Bok San, dan tanpa membuang-buang waktu lagi, ia telah melompat ke dekat Pai Ing Siu dan ibunya. Pai Ing Siu dan ibunya waktu melihat Bu Bok San menghampiri mereka, telah timbul dugaan yang tidak baik terhadap orang Shibu tersebut, lebih ketika itu Bu Bok San telah menggerakkan tangan kanannya, di mana ia telah mengulurkannya untuk mencengkeram lengan Pai Ing Siu. Walaupun masih kecil, tetapi karena sejak berusia 3 tahun Pai Ing Siu telah dididik oleh ayahnya, maka ia memiliki kepandayan yang lumayan. Dan juga di samping itu, gadis kecil ini memiliki hati yang tabah sekali, sehingga waktu melihat lengannya hendak dicengkeram oleh Bu Bok San yang melompat ke samping mengelakan diri. Hem, engkau hendak lari kemana bocah bentak Bu Bok San dengan suara yang keras, dan telah maju lagi mengejarnya, sambil menggerakkan kedua tangannya waktu telah tiba di dekat gadis kecil itu, ia bermaksud akan menangkap lengan gadis cilik itu. Namun Pai Ing Siu telah menggerakkan tangannya yang kanan untuk menghantam. Bukh dada Bu Bok San kena didihantamnya memang Bu Bok San sama sekali tidak berusaha berkelit. Tetapi tangan kanan dari Bu Bok San telah diulurkan mencengkeram pergelangan tangan Pai Ing Siu. Pai Ing Siu kaget bukan main waktu merasakan pergelangan tangannya sakit sekali, ia juga mengeluarkan suara seruan yang nyaring. Namun bersamaan dengan itu, ia teringat kepada jurus yang diajarkan oleh Tatmo Chow Su, yaitu Sam Kun Pahou, maka segera ia menggerakkan tangannya yang satunya sambil merandekan tubuhnya, menjalankan jurus yang diperolehnya dari pendeta India itu. Luar biasa, pergelangan tangan Pai Ing Siu yang semula kena dicengkeram oleh Bu Bok San jadi terlepas, karena Bok San merasakan jalan darah kiemihiatnya kena tertotok dengan kuat. Walaupun tautokan tersebut tidak bisa mematikannya, tetapi kenyataannya ilmu dari Sam Kun Pahou tersebut merupakan jurus pukulan yang hebat sekali, di mana walaupun hanya dalam bentuk tiga jurus saja, Toh memiliki sasaran yang bisa mematikan. Untung saja Pai Ing Siu seorang gadis cilik yang tenaga dalamnya belum seberapa, dengan memiliki tautokannya pada jalan darah kiemihiatnya Bu Bok San tidak mematikan. Tetapi itu telah membuat Bu Bok San jadi terhuyung dengan kedua tangannya terasa lemas tidak bertenaga. Inilah yang menyebabkan cekalannya jadi terlepas. Setelah tertegun sejenak, Bu Bok San berseru marah, mau kemana kau tubuhnya juga gesit sekali mengejar Pai Ing Siu yang waktu itu tengah berlari mendekati ibunya. Istri Pai Ching Hon merupakan seorang wanita yang cantik dan lemah lembut, ia tidak mempelajari ilmu silat, maka dia itu sekarang melihat putrinya dikejar-kejar oleh Bu Bok San seperti itu, di mana putrinya tengah terancam keselamatannya, ia jadi berkulatir sekali. Ketika Pai Ing Siu telah tiba di dekatnya, segera dirangkulnya. Bu Bok San waktu itu telah sampai, dan sambil tertawa menyeringai telah berkata, hem, kalian ibu dan anak harus kutawan dan kedua tangannya diulurkan serentak, tangan kanannya menotok jalan darah Lu Yang dan jalan darah Kulin pada tubuh Pai Ing Siu, sedangkan tangan kirinya menotok jalan darah Xiang Hang pada tubuh Nyonya Pai tersebut, maka tidak ampun lagi ibu dan anak telah terjungkel rubuh tidak bisa bergerak lagi. Bu Bok San tertawa bergelak, kemudian menoleh kepada Lang Kiu Eng, katanya, ringkus kedua orang ini. Jika dalam keadaan biasa, tentu Lang Kiu Eng gembira sekali untuk meringkus ibu dan anak itu, tetapi karena sekarang ia mengetahui bahwa kedua orang itu ibu dan anak tersebut adalah istri dan anaknya Pai Ching Han, tokoh persilatan yang memiliki kepandaian tinggi sekali, hatinya jadi ciut. Susiok, apakah tidak akan berbahaya? ini, ini tentu akan mendatangkan kemarahan yang bukan main pada Pai Ching Han, tentu, tentu akan menimbulkan urusan yang tidak mengembirakan tanda seru sambil berkata begitu, Lang Kiu Eng telah mengawasi Bu Bok San dengan sorot metu mengandung keraguan. Bu Bok San mendengus, dan kemudian tertawa dingin, katanya, ringkus dan tidak perlu engkau banyak tanya lagi, semua yang akan terjadi nanti akan ku pertanggung jawabkan. Tanda seru. Lang Kiu Eng tidak berani membantah perintah paman gurunya tersebut, segera ia memberi isyarat kepada anak buahnya, lalu bersama meringkus Pai Ing Siu dan ibunya. Ibu dan anak yang telah tertawan itu dibawa masuk ke dalam markas mereka, dan Bu Bok San berharap, jika memang Pai Ching Han berhasil merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Binsan Siu Chai, maka ia hendak mempergunakan ibu dan anak itu sebagai barang tebusan dan ia yakin bahwa Pai Ching Han tentu lebih menyayangi anak dan istrinya tersebut dibandingkan dengan kitab pusaka itu. Pai Ching Han yang mengejar Binsan Siu Chai waktu itu diliputi kemarahan yang luar biasa, ia telah mengempos semangatnya dan mengejar dengan cepat, tetapi Binsan Siu Chai juga memiliki ginkang yang tinggi sekali, sehingga ia bisa berlari cepat tidak terkejar oleh Pai Ching Han. Tubuh mereka berkelebat-kelebat meninggalkan daerah tersebut, dalam waktu yang singkat saja telah melalui puluhan li, dan juga Pai Ching Han semakin lama telah mengejar semakin cepat. Binsan Siu Chai beberapa kali telah berteriak dengan suara nyaring mengejek kepada Pai Ching Han, aha, aha, mari kita berlomba untuk mengadu kecepatan berlari, apakah memang engkau memiliki ginkang yang sempurna? Ayo, kejarlah aku. Tanda seru dan sambil mengejek, begitu, Binsan Siu Chai lau holun telah berlari lebih cepat lagi. Kejar-mengejar seperti itu berlangsung terus, sampai akhirnya tampak Pai Ching Han telah berhasil memperpendek jarak mereka, yang hanya terpisah kurang lebih 4 tombak. Waktu itu mereka telah berada di sebuah hutan lapangan rumput yang di pinggir kanannya tampak sebuah hutan yang cukup lebar. Dan Binsan Siu Chai telah berlari terus akan menuju ke arah hutan itu. Melihat ini Pai Ching Han khawatir akan kehilangan jejak orang buruannya itu, ia telah mengempos semangatnya, sambil mengeluarkan suara bentakan yang keras, tahu Pai Ching Han telah menjejakan kakinya, tubuhnya seperti juga sebuah bola yang berputar di tengah udara, berjumpalit, dan ketika hinggap. Di atas tanah, ia telah menotol lagi, tubuhnya kembali melambung ke tengah udara, berjumpalitan lagi, kemudian meluncur hanya terpisah kurang dari setombak di dekat Binsan Siu Chai. Pelajar itu juga terkejut waktu merasakan berkesiuran angin di sisi tubuhnya, ia telah menggerakkan tangan kirinya, menyempok ke arah Pai Ching Han. Tetapi Pai Ching Han waktu meluncur turun, telah mempersiapkan tenaganya, di mana begitu Binsan Siu Chai menyerangnya, ia menangkis dengan tangan kanannya, benturan kedua tangan itu kuat sekali, tubuh Binsan Siu Chai tergoncang keras, namun ia hanya mundur satu langkah, dan menarik pulang tangan kirinya.